Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ia dihormati. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus tersebut, Capres nomor urut satu menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong pada selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi. Sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron, seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Ramai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan All Pie Me Project, yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan itu diturunkan paksa setelah satu hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan karena ada hal di luar kuasa All Pie Me Project. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya malah baru tahu tadi pagi, tapi ya sebenarnya saya enggak tahu juga. Mereka kan gabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah depesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi, mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi.